Tuan Brad dan Baget Bagian 1 Hei, Bagute! Hei, Hei, Hei. Kau, kau pota tocik? Ya, kau sudah lama tidak kesini. Kenapa kau memanggilku? Apakah kau kenal dengan Brad? Roti? Ya, aku kenal dia. Selamat ya, Tuan Brad. Apa rahasia terpilih sebagai pemangkas rambut terbaik di Kota Roti? Rahasia apalagi yang aku miliki? Selain mempunyai pasang mata yang memahami setiap rambut pelanggan Dan otak kreatif yang selalu bisa menciptakan tata rambut terbaik Dan setulih jari yang kumiliki yang punya kecepatan yang melepihi yang lain Itu rahasianya, aku rasa Wah, kau memang luar biasa Sekarang sudah selesai wawancaranya, Tuan Brad Bagaimana dengan dia? Apa yang dia lakukan di sini? Maksudmu, Will, dia semacam asisten Tapi dia mengacau setiap hari Baru saja kubilang Oh, begitu Kalau begitu, bagaimana dengan perempuan yang di sana itu? Coko adalah kasir Dia hanya kerjanya belanja terus di internet Tapi aku pura-pura tidak melihat Baiklah, kalau begitu Ayo kita berfoto bersama seluruh karyawan Tidak perlu bersama-sama, ambil saja fotoku Lagipulah aku kan pemiliknya Hei Brad Apa? Pototo chip, apa yang kau lakukan di sini? Maaf tidak sengaja dengar percakapanmu Kau bilang kau yang paling hebat, lucu sekali Apa kau bilang? Biar ku perkenalkan seseorang yang jauh lebih hebat daripada Brad Pemangkas rambut terbaik di dunia yang baru saja lulus akademik dog di Paris Kau, kau lama tidak bertemu Kau masih gantenganku kan? Para hadirin, setelah mengalahkan setiap pemangkas rambut di Paris Baget adalah yang terbaik Dia sangat berbeda tingkatnya dengan tuahan Brad ini Baget, namanya tidak kukenal Memang siapa dia? Wah, kau memang punya rekam jejak cemerlang Apa kau berkenan menunjukkan bakatmu di kesempatan istimewa ini? Tunggu! Hah, bukankah ini permintaan yang terlalu berlebihan ya? Eh? Oh ya ampun, aku belum pernah mendapat tata rambut bagus seperti ini Kau memang luar biasa Jadi, Tuan Brad, bagaimana kalau yang terbaik di dunia yang tampil? Para hadirin semua, bagaimana kalau kali ini kita mengadakan kompetisi siapa yang terbaik? Wah, itu ide yang bagus Kalau begitu, ayo kita mulai Ini acara eksklusif Siap-siap siaran langsung Tuan Brad, kau baik-baik saja Baget tidak terlihat seperti orang yang punya keharian biasa Jangan khawatir, Wilk Aku pernah mengalahkan orang itu Tenang saja Sungguh? Pertama kali aku bertemu dengannya 10 tahun yang lama Tuan, selamat datang kembali Baget, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang Mulai hari ini, Tuan Brad akan bergabung dengan kita di sini Halo, Tuan Halo juga Terima kasih, Tuan Lain kali hati-hati Itu tidak bisa dipercaya Wah, kau benar-benar hebat Anak itu memang seorang jenius Aku bosan menjadi penata rambut Karena itu aku mau pensiun sekarang Bagaimana menurut kalian? Dan penerusku di antara kalian berdua Betapa hebat pun dia Dia masih pemula dan baru bekerja di sini kurang dari setahu Dia tidak akan bisa bersaing dengan kecepatan dan keahlian seperti aku Red luar biasa Kau memang bakat langkah yang belum pernah aku lihat Dengan melihatnya saja, kau bakat lebih hebat dariku Setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihatnya lagi Sudah jangan khawatir, dia itu bukan tandinganku Tenang Terima kasih sudah bergabung Pertarungan terpanas memperebutkan gelar pangkas rambut terbaik di Kota Roti Yang berhasil menciptakan tata rambut paling indah dalam waktu singkat jadi pemenangnya Siap, mulai Sebentar aku minum teh dulu sebelum dimulai ya Apa yang terjadi? Cepat sekali dia melakukannya Dengan gaya juga Hebat, dia melakukannya secepat kilat Pemenang hari ini Tuan Bucket Tuan Bucket, apa yang ingin kau katakan setelah menjadi pemenang? Bride, kau tidak punya perubahan sejak aku terakhir melihatmu dulu Apa kau bilang? Hadirin semua, datanglah ke pangkas rambutku Karena di tempat pangkasku menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik Bucket! 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 Lihat itu Tuan Brett, kau baik-baik saja Ayo jangan bersedih, mungkin kau harus menonton TV agar santai ya Brett menjadi terlalu angkuh Ya, dia memang terlalu sombong Brett menjadi terlalu angkuh Ya, dia memang terlalu sombong Ini tidak mungkin Sejak masih kecil, Baget hanya tidur selama 3 jam setiap hari untuk berlatih menata dan memotong rambut Namun dia gigih, rajin dan teliti Yang tidak bisa dibandingkan dengan Brett Tuan Brett! Keluar! Pergi dari pandanganku Aku tidak mau melihatmu lagi Keluar! Tuan Brett! Tuan Brett! Tolong buka pintunya! Tuan! Buka pintunya! Tuan Brett dan Baget bagian 2 Bukankah aku dengar dia ada di tempat Tuan Brett? Aku dengar dia lulus dari Bakery School di Paris Wah! Potato Chip Hair Shop adalah tempat cukur terbaik di Bakery Town Wah! Astaga! Pantas kau mendapatkan kemampuanmu dari Paris Berapa yang harus kubayar? Ini bonnya Ya ampun! 2000 dolar! Keterlaluan bagaimana bisa semahal ini? Ya, ya! Kau sudah melihat daftar harganya sebelum kau masuk Tapi, tapi harganya 10 kali lebih mahal dari minggu lalu Hah! Jangan menata rambut di sini kalau kau tidak punya uang Ampun! Aku harus bagaimana? Tidak ada tempat cukur lain di Kota Roti Aku tidak peduli! Jepat kau bayar sekarang! Dia menaikkan harga begitu tinggi setelah Brett Barber Shop tutup Terima kasih kembali Sudah cukup! Berapa piring lagi yang akan kau pecahkan? Apa kau mau membuat restoranku bangkrut, ha? Pergi dari sini! Aku dipecat lagi Aku merindukan Tuan Brett Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tuan Brett dan Joko saat ini Kira-kira mereka sedang melakukan apa? Senang bertemu denganmu! Selamat datang di dataran impian dan harapan Bagri Land Selamat datang! Silahkan menikmati Coko! Coko! Selamat datang! Ah, bukan! Will, lama tidak bertemu Jadi kau bekerja di taman bermain, ya? Aku rasa begitu, jadi bagaimana kabarmu? Aku? Aku bekerja di restoran Meksiko dan aku bersaja di Pecat Kalau kau bagaimana? Bagaimana rasanya bekerja di sini? Selamat datang, anak-anak! Semoga kalian bersenang-senang di sini Aku harus berdiri di bawah terik matahari seharian penuh Kakiku sakit, kuliku semakin gelap dan tanganku rasanya seperti mau patah Dan anak-anak suka sekali bercanda Sudah ditahan saja, potong rambut kan mahal Kenapa tidak mengerti? Aku hanya ingin rambutku bersih dan cantik Coko, apa kau tahu apa yang telah terjadi? Kudengar potato chip hair shop telah menaikkan harganya 10 kali lipat Karena mereka tidak punya sayur, mereka bisa menaikkan harganya berapapun yang mereka mau Itu benar-benar keterlaluan! Ada saja Tuan Brad di sini! Aku harus segera mencari Tuan Brad, apapun caranya! Ya, kudengar ada yang melihat dia di tempat sampah Tempat sampah! Bukankah di sana pengemis-pengemis tinggal! Hei, pengemis! Hei, pengemis! Hei, pengemis! Hei, pengemis! Bread-bread pengemis, bread payah Ya, itu dia tinggal! Seharusnya kalian tidak melakukan itu! Dari mana sausul itu? Oh! Orang itu menakutkan sekali! Apa yang benar-benar menakutkan seperti dia? Tuan Brad! Tuan Brad! Kenapa kau jadi pengemis, Tuan? Potato chip sudah menaikkan harga terlalu tinggi di tempat cukur Sehingga banyak yang tidak bisa memotong rambut Tuan Brad kau harus kembali dan membuka tokonya Untuk menyelamatkan semua orang di Bakari Town Brite yang kau kenal sudah tidak ada lagi Bukankah kau tukang cukur yang sukses sebelumnya? Semua itu adalah masalah luku Bagiku semua terjadi begitu lama Aku benar-benar putus asa Mencari kamar mandi sehingga aku tidur toko Toko itu adalah tempat tukang cukur eksentrik Meskipun aku kotor dan miskin Tukang cukur itu berusaha sebaik mungkin untuk mengubah penampilanku Dia mengubahku menjadi roti yang baru Sudah berapa lama mereka disini? Dan mereka hanya pesan satu minuman Apa yang harus kita lakukan untuk kepencetuan, Brad? Aku tidak tahu, kelihatannya dia tidak mau kembali lagi Permisi, kau bekerja di Brad Barbershop kan? Kau, kau adalah... Tuan Brad! Tuan Brad, aku perkenalkan kau dengan seseorang hari ini Kenapa kalian selalu mengganggu ku? Aku tidak akan berubah pikiran apapun yang kalian katakan Tuan Brad, apa kau ingat aku? Kau? Ini adalah istriku dan anakku Aku banyak cerita tentang dirimu Ayah, dia pahlawanmu Ya, ini adalah tukang cukur luar biasa yang selalu aku bicarakan Walaupun mahkota yang kau buat telah terjatuh Aku merasa tersentuh atas kerja kerasmu Dan itu memotivasiku untuk menjalani hidup Tuan Brad, mungkin kau tidak tahu Tapi kau sudah merubah hidup banyak orang Tuan Brad, apakah kami akan masuk sekolah dasar? Aku juga mau dipotong rambutku di Brad Barbershop Terima kasih, aku mendapatkan kembali Anda perbaik dalam hidup Ini berkanku Tuan Brad Karena dirimu, aku menjadi orang paling populer di penjara Kemohon, tolong rambut juga ya Ayah, aku yang pertama Berkat Tuan Brad, akhirnya aku menikah Misalkan kau melakukan riasan pengantinku? Penduduk Beckeriton membutuhkanmu Tuan Brad Ini adalah gun yang selalu kau pakai Tuan Hah? Itu Brad si pengimis Pengimis Brad bagi skin dan kotor Hei! Wah, apa kau lihat itu? Itu menakjubkan Sepertinya gunting ini jadi tumpuk Itu artinya, waktunya untuk berlatih lagi Coko Ayo kita berlatih Wow! Yeay! Untuk menggunakan gunting dengan cara yang paling lembut Tangan harus dilatih Masukkan tangan ke dalam panci gula tidak lebih kurang dari seribu kali Dari kalian mendapatkan indera sentuhan yang akan membantu kalian menemukan satu butir gula Dan juga tukang cukur terbaik membutuhkan daya pandang yang luar biasa Sarakan pandangan kalian ke depan Kau tidak bisa melakukan ini Jadi sebagai tukang cukur kau harus punya kekuatan dengan otot 101 102 103 Tuan Brad, kau baik-baik saja Untuk membuat otot jadi lebih kuat Pelatihan intens adalah keharusan 103 104 105 Seribu 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 enam Dua ribu Tiga ribu Wah! Perbaik putuan Brad! Luar biasa! Tugu Tuan Brad dan Bagged Bagian Tiga Ber anger iya! Karan, karan, Brad melawan bangket. Pertarungan pencukur rambut. Pertarungan pencukur rambut. Saya berpendapat bahwa Bagget yang akan memenangkan pertandingan. Karena Brad tidak lain hanya seorang penata rambut yang ketinggalan zaman. Pendapatku Bagget lain yang akan menang. Karena Brad menurutku adalah pemangkas rambut yang ketinggalan zaman. Apa yang kau bicarakan? Yang benar saja, Brad hanya sedikit lengat terakhir kali. Biar bagaimanapun Bagget memiliki kemampuan lebih. Brad bahkan lebih cepat. Coba lihat, Brad dan Bagget akan melakukan pertandingan. Aku harap Brad yang menang. Aku sudah tidak bisa lagi pergi ke salon sejak foto-oto chip menaikkan harganya yang terlalu tinggi. Aku juga. Aku harap barbershop milik Brad akan segera dibuka kembali. Ayo kita berikan dukungan pada Tuan Brad. Iya, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Tuan dan nyonya-nyonya, Setelah penantian panjang, pertandingan antara Brad dan Bagget akan segera dimulai sekarang juga. Pencukur rambut terhebat di Kota Roti. Dan sang penakluk kota Paris yang terpilih, Bagget. Lihatlah. Dan pencari kehormatan dari masa lalunya yang sudah lama pergi, Tuan Brad. Pertandingan rambut ini untuk singgah sana pencukur rambut terhebat. Siapa yang akan meraih kemenangan? Kita saksikan, babak pertama di kompetisi ini dimulai. Bagi seorang kecukur rambut, waktu adalah ruang. Bisa menciptakan tatanan rambut terbaik dengan waktu yang singkat adalah hal penting. Yang pertama bisa menyelesaikan lima pelanggan adalah pemenangnya. Tuan Brad, semoga berhasil. Hmm. Hmm, lima pelanggan. Aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Babak pertama, dimulai. Bagaimana dia melakukannya? Di luar dugaan, babak pertama dimenangkan oleh Tuan Brad. Tuan Brad rasa melakukannya. Seperti melakukan intensif, ada juga ya. Kemampuannya berkembang pesat. Apa yang kau lakukan? Apakah kau menjadi lemah karena kemenangannya sekali? Hmm. Pertandingan semakin seru. Babak berikutnya. Menghias kue, hal yang wajar jika pencukur punya tim. Di babak ini, kerjasama tim akan menjadi sangat penting. Karena kekompakan adalah hal yang luar biasa. Babak kedua, dimulai. Kau beri, Kiwi. Siap, segera Tuan. Kota Tujib, berikan aku manga dan anggur. Apa? Berani sekali kau memerintah aku ya. Itu tidak penting sekarang. Aku harus mengalahkan Prank. Hanya kali ini. Cepatlah, aku tertinggal. Nah, baiklah. Kau tidak lihat aku sedang bergerak. Kita tidak punya waktu lagi, lemparkan saja. Lempar saja? Hei. Apa yang kau lakukan? Apa? Kau memintaku untuk melemparnya? Tapi tidak melemparnya ke kepalaku. Itu salahmu sendiri karena tidak bisa menangkap. Waktu sudah habis. Benar-benar mengagukan, Tuan Bred. Sekali lagi, pemenang babak ini adalah Tuan Bred. Tuan Bred, kita menang. Sekarang tinggal satu babak lagi. Hadirin sekalian, babak terakhir akan segera dimulai. Tema babak ini akan menegaskan pecepuramu terbaik di kota ini. Tantangannya, menghias kue pengantin super besar. Kecepatan kerjasama tim dan nilai keindahan dibutuhkan pada babak ini. Membuatnya menjadi babak yang paling menantang. Bagaimana aku bisa naik ke atas sana? Jangan khawatir. Aku tahu ini akan terjadi, jadi aku membawa tangga. Naik ke atas sana, akan menggunakan ini. Wah, apa? Kota Tochip, ini terlalu lambat. Terlalu harus bagaimana lagi? Perjuanglah Tuan Bred, kau bisa. Kau melakukan dengan baik. Baget, cepatlah. Apa yang membuatmu begitu lama? Ayo kejakan. Ayo. Sekarang Tuan Bred sedang melakukan sentuhan terakhirnya. Tuan Bred, kelihatannya ini sangat terbahaya untukmu. Ah, Bred, aku tidak akan membiarkanmu menang. Apa yang terjadi? Sepertinya Tuan Bred terlihat kurang sehat. Baget, ayo kerjakan. Dia terlihat lemah. Apa yang tiba-tiba terjadi? Bred akan kalah kalau dia tidak bangun. Tuan Bred, kuatkan dirimu. Kau harus kalahkan Baget dan membuka kembali bar-bar shopmu. Tuan Bred, Tuan Bred, Tuan Bred. Tuan Bred, Tuan Bred. Tuan Bred, Tuan Bred. Tuan Bred, Tuan Bred. Apa yang terjadi? Semuanya bersebut baga Tuan Bred. Tuan Bred. Kali ini apalagi? Apa yang terjadi? Tuan Bred, Tuan Bred, Tuan Bred, Tuan Bred, Tuan Bred. Hasil melakukannya. Tidak dapat dipercaya, Tuan Bred sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan pemenang babak terakhir juga adalah Tuan Bred. Tuan Bred. Tuan Bred. Oh. Ha, 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 ha. Wah, iya, akhirnya buka juga. Tuh, 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 la, la, la. Wah, ini dia. Sang Tuhan pencukur rambut terbaik yang pernah kuliah Kau terlalu baik pada aku Berapa lama menjadi pencukur rambut? Bapak mau membuka bapak syukur? Aku tidak tahu Karena itu sudah cukup lama Bagaimanapun, aku sangat senang dengan tatanan rambutmu Aku senang sekali Akan kukutnya kepada teman-teman Terima kasih Terima kasih